Halo selamat datang di CNS channel gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya walaupun ada yang lagi sakit mudah-mudahan penyakit cepat disembuhkan dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke teman-teman ketemu lagi nih bersama saya untuk mereview sebuah mainan alternatif lagi mainan yang cukup murah sih kalau buat saya sih cukup murah karena cukup terjangkau melihat ukurannya yang agak besar nah mainan apa sih sebenarnya saya maksudkan itu mainannya masih ada dibungkus nih karena paketnya baru aja datang sekitar ya paling sejam lalu kali ya sejam dua jam Alhamdulillah belum tempat saya input juga nah itu kayak gini tapi eh apa coba ini paketnya nggak di kardusin sayangnya tuh dari kardusin ya tapi nggak tahu deh ini di bungkus apa mudah-mudahan sih isinya nggak rusak ya mudah-mudahan ya oke kita langsung buka aja kali ya nah ini sebongkah sebongkah sesuatu ya harus harus hati-hati nih bukannya nih tuh kayaknya lapis ketiga ya terus ketiga sih kayaknya nih mungkin udah lapisan terakhirnya kali ini ya dan udah kelihatan sosoknya ini dia kelihatan eh saya tanya anak saya dulu ini siapa namanya Kamen Rider Yuki katanya oke anak kecil aja tahu ya anak kecil aja tahu ya nah ini ini gimana ya mungkin begini ya bisa berdiri nggak di kira-kira ya sudah kelihatan ya sosok terkenal Kamen Rider Yuki oke nah kita kan sekarang mau ngebahas figurnya nih figur si Ryuki ini nah jadi Ryuki yang saya dapatkan kali ini tuh sebenarnya kategorinya apa ya saya juga agak rancun nih karena dia antara Big Sofubi atau tetiu ya karena kalau dibilang Big Sofubi dia soft vinil nih tuh soft vinil badannya empuk dan bisa digerak-gerakin ya ada artikulasinya tuh artikulasinya cuman dia kayak separoh statue ya separoh patung karena posenya ya kayak begini posenya agak terbatas ya dan kenapa saya bilang Big Sofubi karena dia agak besar agak tinggi dia tuh 25 cm dia tuh gede ya 25 cm itulah kenapa saya beli karena saya senang figur yang yang lumayan besar kayak gini ya tuh antara 24-25 deh karena dia kan agak nunduk nih jadi dia nggak nggak 25 persis sih ya karena dia agak nunduk nggak tegak seperti Sofubi lainnya nah itulah jadi saya masih bingung ini sebenarnya antara Sofubi atau statue atau ini adalah gabungan antara keduanya ya suku Sofubi statue yang mungkin nggak tau lah kalau teman-teman yang lebih ngerti tolong tulis di kolom komentar di bawah ya biar saya nambah ilmunya dan teman-teman enggak tahu jadi nambah ilmunya Oke kita langsung aja ke tadi tadi tingginya udah ya 25 cm dan berapa sih Om harganya kebetulan kalau saya dapetnya lumayan murah nih karena untuk untuk figur yang kayak gini coba ini kan terbilang jarang ya kalau saya sih jarang banget nemu di topet ya nemu di awal satu agak jarang jadi begitu ada yang jual 135 ribu dan saya tawar nggak mau saya tawar udah udah murah Om ya deh ya emang udah lumayan murah sih kalau menurut saya figur segede gini ini harganya di bawah 150 ribu itu menurut saya murah menurut saya terjangkau ya tapi kalau udah diatas 150 itu udah ya udah lumayan lumayan goyang saya jadi ini karena harganya masih 135 ribu langsung aja saya order saya sikat walaupun posenya kayak gini ya dan saya belum punya figure yuki sebelumnya jadi udah deh saya beli aja dan itu tadi ya dia separoh Sofobi separoh statue ya dia agak-agak mirip dikit yang saya punya waktu itu nih jadi jadi tangannya tangannya dia udah begitu ya posenya ya tangannya itu udah nggak bisa dirubah lagi tuh kalau diket yang waktu itu kan tangannya udah gini aja nih tuh tangannya tangannya udah nggak bisa nggak bisa lurus gitu tangannya nggak bisa lurus ya kalau yang ini ya tangannya gitu terus ya ini lebih ekstrim lagi nih ini sampai kakinya juga begini udah nggak bisa nggak ada artikulasinya tangannya juga begini aja cuman bisa artikulasi nanti deh ya pokoknya ya ini kalau di pajangnya barengan gini sama si diket ini sih keren sih keren sih keren sih Oh gini kayak mau nah gini kali ya tuh kalau di pajangnya kayak gini ini keren nih seakan-akan si diket mau mau finisher pakai ini ya pakai kartunya Ryuki ya woi gila keren 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 oke itu sepintasan aja ya eh eh tentang Sofubi separo state you apa sih enggak tahu lah istilahnya apa ya kasih tahu aja di bawah ya yang yang buat yang ngerti nah kita ke figurnya lagi figur Shiryuki ini kita lihat detailnya ya detailnya sih ini puas sih jujur saya puas pas saya jujur detailnya tuh cukup asik cukup asik dari kepalanya dari dari kepalanya nih ada si logonya nih ya logo Ryuki ini yang naga ini terus dengan ciri khas matanya yang ditralis ini ya kalau Ryuki itu kan matanya kebanyakan jagoan jagoan Rider Rider nya tuh matanya begini ya modelnya ya wajah yang ditralis ini terus ya matanya cuman ini kan yang 25 cm ya kalau 25 cm tuh ya matanya dicat aja nggak pakai nggak pakai akrilik bening plastik bening itu ya terus catnya rapih udah pasti catnya udah pasti rapih dengan silvernya kepala belakangnya ada aksen segitiga silvernya terus turun ke bawah dia armornya gini ya ya itu keciri banget keciri banget Rider Rider di di serial Ryuki ini pokoknya keciri deh dia tuh banyak yang pakai gini-gini nih ini ya aksen-aksen gini nih tuh dia dan nggak hanya dia aja banyak yang lain juga terus ah ini terus buat apa namanya masukin deck kartu aduh lupa lagi saya namanya ini sebenernya terkenal banget cuman saya blank aja tiba-tiba lupa namanya saya kok tiba-tiba lupa aja gitu blank ya gitu lah pokoknya ini ini juga DX nya juga banyak dicari banyak dicari penggemar Yuki ini ya DX nya ini bisa dimasukin kartu dari sini ya ini keren banget keren banget terus armornya itu armor juga keren berasa armor karena kayak seakan-akan besi ya dadanya ini ya seakan-akan besi karena dicat silver terus belakangnya belakangnya sih nggak ya belakang hitam aja tapi ininya terintegrasi dengan baik desainnya juga oke desainnya oke terus ciri khasnya Syriuki kan warna merahnya ini ya kalau Rider yang lain kan ada yang ada yang hijau si solda hijau walau si night itu biru macam-macam lah macam-macam ya terus ini DX nya nih DX driver nya juga dibuat cukup detail kalau saya bilang sih ini cakep deh cakep ininya detail lumayan detail itu ya sabuknya strapnya sampai belakang warna silver dan ini sedikit kotor ini sedikit kotor ini tapi gampang lah tinggal di dicuci nanti ya dicuci disikat aja nggak ada masalah nggak ada masalah terus bawahnya juga ini bajunya dia juga tekstur-tekstur ini juga ciri khasnya di serial Ryuki ya Rider Rider yang lain juga begini juga modelnya nih ada tekstur-tekstur gininya itu ya jadi nggak sekedar pakai spandex aja tapi ada teksturnya keren sih keren nah terus di dengkolnya ada aksen ini nya lagi ya aksen ini nya terus sepatunya juga warna hitam dengan desain yang keren tuh ya keren banget dan ini kebetulan posenya ya posenya dibikinnya posenya Ryuki lah ya tuh dia mau ngadep sini enak ngadep sini juga ngadep sini juga enak ya nah cuman saya nggak ada lagi nih cuman dia sama dikit doang paling yang posenya agak gerak begini agak dinamis ya posenya ya jadi agak bukan agak ya 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 bagus sih bagus tetap bagus cuman dia sendirian aja kalo yang lain punya saya sohubi nya pada tegak semua cuman si dikit aja nih yang lumayan berpose ya si dikit ini ya oke itu tadi detailnya udah lumayan ya udah temen-temen juga pada tau lah ya detailnya Ryuki ya kayak gimana nah ini ini diwakilkan secara cukup baik di di figur ini figur besar ini figur 25 cm ini oke dan detail udah berarti nah tadi artikulasinya ya artikulasinya kayak gimana kenapa saya bilang ada artikulasinya karena ya itu biasanya kalo statue statue itu biasanya bener-bener udah gini doang gitu tuh nggak bisa gerak-gerak sama sekali biasanya ya tapi ya ini ini kan kombinasi antara Big Sofubi sama statue nih nah ini masih bisa ditengok-tengokin nih pak eh tengok-tengokinnya dikit doang deng hehehehe tapi tangannya masih bisa diputer nih tuh masih bisa begini masih bisa begini nah masih bisa begini tuh ya masih bisa begini terus ini juga lumayan lumayan bisa diputer-puter tuh nah bisa begini lagi tuh lumayan lah koselnya masih dapet ada pose-pose lain juga bisa begini ini tangan kiri ya tangan kanannya tangan kanannya juga bisa diputer ininya bahunya tuh bisa diputer eee ininya armnya bisa diputer tuh bisa begini bisa begini oke lumayan ya lumayan ya pinggangnya pinggangnya nggak gitu banyak nggak gitu banyak cuma segini-segini aja tuh tapi lumayan udah sama telapak kaki telapak kaki telapak kakinya gini aja cuma diputer-puter aja ini juga nah gitu ya jadi masih lumayan lah nggak nggak kaku-kaku banget kayak yang state cue beneran ya oke barusan artikulasinya udah sekarang buatan mana ya kalau ini sudah pasti buatan bandai sih ih kayaknya nggak ada yang kawesel nah begitu saya bilang buatan bandai ternyata bawahnya aneh tulisannya hehehe tulisannya adalah copyright i t i titik t dibacanya apa? i t copyright i dot t i titik t oke BP 2009 China oh ternyata 2009 ternyata ini nggak buatan nggak buatan 2002 aslinya ya ini udah buatan baru nih ya tapi BP nih oke jadi ini 2009 dan inilah merknya IT ya saya nggak tahu nih bukan itat bukan bukan TTT kayak yang santai-santai kemarin ya ini lain lagi nih entahlah saya kurang paham kalau yang kalau ada teman-teman yang paham silahkan tinggalkan jawabannya di kolom komentar hehehe oke teman-teman cukup kali ya reviewnya jadi ini adalah figurnya si kamerader Ryuki ya oke deh teman-teman kayaknya sekian aja kali reviewnya ya kalau misalnya ada yang suka langsung aja di like videonya kalau misalnya teman-teman yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe ya kalau yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya karena kalianlah yang membuat saya semangat untuk membuat konten video menarik lainnya dan review-review yang seru lainnya ya oke teman-teman sampai disini dulu terimakasih sudah menonton nantikan review-review seru lainnya di CNS channel punya mainan keren itu nggak mesti mahal bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati